Intro Didasarkan pada kepentingan bersama dan asas kekeluargaan, KSPPS BMT Arta Amanah hadir. Umat Islam di Indonesia semakin menyadari bahwa urusan bermuamalah, khususnya dalam bidang ekonomi, memiliki aturan serta rambu-rambu yang harus dipatuhi. Salah satu upaya pengentasan ekonomi syariah yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengoptimalkan fungsi intermediasi sosial pada Baitul Malwat Tamwil atau BMT dalam pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh kooperasi. Semakin meningkatnya minat masyarakat untuk meminjam, para tokoh Muhammadiyah Sanden mendirikan lembaga yang secara legalitas telah disahkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Kooperasi dengan nama Kooperasi BMT Arta Amanah. Dengan visi menjadikan kooperasi syariah yang unggul dan terpercaya, BMT Arta Amanah sudah dipercaya selama 25 tahun. Visi dari KSBPS BMT Arta Amanah Sanden adalah ada empat sisi ya. Yang pertama adalah kooperasi syariah, di mana kita tunduk kepada hukum-hukum kooperasi. Kemudian yang kedua unggul, kami berharap KSBPS BMT Arta Amanah Sanden dalam melayani anggota kita SDM-nya, pengurusnya insya Allah akan unggul. Kemudian terpercaya, Alhamdulillah pengelolaan kami sesuai dengan budaya perusahaan kami adalah takwa ya, sebuah transparansi, budaya yang jujur tanpa ditutup-tutupi. Kita target untuk lima tahun ke depan, kita akan memberdayakan UKM-UKM, kita targetnya nanti seribu ya. Pada Maret 2007, lembaga BMT melebarkan pelayanan terhadap anggotanya dengan membuka kantor cabang pembantu di Gerdu Bantul dan di Ngangkruk Sari Kretek pada pertengahan 2008. Di bulan Maret 2014, BMT Arta Amanah membuka kantor cabang piyungan dan pada bulan September tahun 2018 membuka kantor cabang sedayu. BMT Arta Amanah sangat menjunjung asas kekeluargaan dan itulah dasar hubungan istimewa pada kooperasi. Dalam kooperasi, tidak ada manjikan atau buruh, melainkan usaha bersama untuk kepentingan dan tujuan bersama. Nama saya Suidho Mulyono. Jip Yulianto. Senawanto. Teroya. Kulo Susila Harta Sumarno. Saya Sintuwo. Saya Yulia Utami. Ibu Siti Rohayati. Saya tertarik bergabung dengan KSPPS BMT Arta Amanah Sandin. Karena pelayanannya yang marah, fasilitasnya yang bagus. Keperluan rumah tangga, kemudian talangan haji. Mengelola dan menyalurkan baik yakat dan infat. Saya mengambil talangan haji, yaitu Mabrul. Karena akadnya ijaroh murid jasa dengan BGM, yaitu beli mobil dan motor. Karena memakai sistem musah rukah, yaitu sharing modal. Karena sistem pengelolaannya memakai baji hasil atau motor rukah. Sistemnya jemput bola. Jadi kalau mau menabung, kalau mau mengambil tabungan, tidak harus datang ke kantor. Tapi mereka cukup telpon, cukup BA. Itu nanti petugas yang datang memberikan, melayani untuk pedagang-pedagang di sini. Saya tidak menerima uang, tapi semua pengurusan pendaftaran sampai saya memperoleh BPIH, didampingi oleh BNT. Setor uang sebesar 30% dari harga mobil. Kemudian pengurusan mobil-mobil diurus oleh pihak BNT Arta Amanah. Di antaranya pengurusan SDNK, BPKB, maupun Surajaran. Modal saya dulu hanya 10 juta. Setelah saya pinjam di BNT Arta Amanah, menjadi 100 juta lebih. Pada saat pendapatan naik, saya mendapat bagi hasil banyak. Tapi saat pendapatan BNT turun, bagi hasil yang saya terima juga turun. Pernah difasilitasi tentang talangan haji. Alhamdulillah, saya bisa naik haji waktu tahun 2017. Saya dan suami sudah memiliki lahan bidang untuk jual gini bawang merah. Sama terakhir kemarin, saya beli pajero spot dari dana dari BNT. Saingga, saya merasakan tentang bantuan mawi riba. Peduli pada du'afa, kedua yaitu pada anak yatim, dan yang ketiga yaitu pada guru-guru honorer. Tahun 1996 sampai sekarang berkembang pesat. Insya Allah, Amanah, Barokah. Semakin bermanfaat bagi pengusaha kecil seperti saya. Semoga memberi manfaat yang lebih pada masyarakat yang membutuhkan. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan. BMT Arta Amanah berperan aktif dalam membangun sumber daya manusia yang merupakan bagian dari proses dan tujuan serta visi BMT Arta Amanah sendiri yaitu unggul. Kajian rutin juga dilakukan untuk pembekalan akidah para pengurus. Dengan visi menjadikan sebuah lembaga ekonomi syariah yang unggul dan terpercaya, BMT Arta Amanah sudah mengantongi banyak penghargaan. Kooperasi berprestasi tahun 2012, Kooperasi berprestasi nasional tahun 2012, dan tentu masih banyak lagi. Sejak berdiri pada tahun 1996, BMT Arta Amanah sudah dipercaya oleh masyarakat luas, terbukti dengan anggota yang semakin hari semakin meningkat. Memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya, BMT Arta Amanah sudah dipercaya dengan transaksi yang enak. BMT Arta Amanah memiliki pengaruh dalam pembangunan khususnya di Sanden Kabupaten Bantul. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan pemberian dana kurang mampu dan menyediakan ambulans untuk tanggap keadaan darurat. BMT Arta Amanah juga menjadi penyalur antara muzaki dengan mustahi. Kebutuhan sumber daya insani dalam bidang ekonomi syariah semakin meningkat. Dengan hadirnya BMT Arta Amanah Sanden, bisa menjadi alternatif yang dapat dipilih masyarakat untuk setiap muamalah yang terbebas dari unsur yang dilarang agama dan menjadikan tatanan ekonomi yang adil. Terima kasih telah menonton!